Ukuran variasi Definisi dari ukuran variasi itu adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya jadi di dalam ukuran variasi atau nama lainnya adalah ukuran dispersi, itu adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya jadi untuk ukuran dispersi atau ukuran variasi itu pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai-nilai positif dari pusat dalam menggambarkan sekumulan data jadi dengan adanya ukuran dispersi atau ukuran variasi, maka penggambaran dari sekumulan data akan menjadi lebih jelas dan lebih tepat oke penggambaran dispersi atau penggambaran variasi ada beberapa macam yaitu ada rang deviasi rata-rata deviasi standar varian dan koefisien variasi oke, selanjutnya adalah rang rang atau jarak atau jangkauan itu merupakan ukuran paling sederhana dari ukuran penyebaran jadi di dalam rang atau jangkauan itu merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data baik itu data populasi ataupun data sampel jadi semakin kecil ukuran rangnya maka menunjukkan karakter yang lebih baik karena berarti data itu mendekati nilai pusat oke, untuk rumus dari rang atau jarak atau jangkauan itu ada data tunggal atau data yang belum dikelompokkan itu adalah atau data tidak berkelompok itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil tetapi untuk data yang berkelompok maka batas atas dari kelas tertinggi dikurangi dengan batas bawah kelas terendah oke, contohnya adalah ini ini adalah data yang tidak berkelompok atau data tunggal ini adalah nilai paling kecil 30 nilai paling besar adalah 100 maka rang dari data ini adalah 100 kurangi 30 yaitu 70 oke, di sebelahnya ini adalah data yang berkelompok data yang sudah dikelompokkan Anda mencoba mencari berapa rang dari data ini ada nilai ujian nilainya antara 40 sampai 79 deviasi rata-rata atau simpan rata-rata atau deviasi min atau bisa dikatakan min absolute deviation atau MAD jadi simpan rata-rata itu adalah suatu jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya jadi di dalam simpan rata-rata atau deviation min atau deviasi rata-rata itu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data itu tersebar atau data yang menyimpang dari rata-ratanya oke, rumusnya yang pertama adalah data yang belum dikelompokkan atau data tunggal rumusnya ini ada MAD untuk populasi dan MAD untuk sampel contoh soalnya adalah berikut ini adalah nilai statistik 13 mahasiswa akutansi yaitu 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, dan 100 tentukan simpan rata-ratanya atau deviasi minnya oke kita cari dulu ini ya kita cari rata-ratanya dulu ya rata-ratanya dulu yaitu dari ini sampai sini di jumlah dibagi dengan 13 itu hasilnya adalah 32,31 ini adalah rata-ratanya kita cari mutlaknya yaitu selisih dari nilai x-nya dikurangi dengan rata-ratanya ini hasilnya yaitu 2,31 yaitu ini ya 2,69 jadi ini adalah nilai rata-rata selisih nilai rata-rata dengan nilai x-nya ya ini hasilnya nilai mutlaknya oke penyelesaiannya adalah jadi untuk deviasi rata-rata m atau m ad-nya adalah tadi rumusnya ya yaitu sigma dari nilai mutlak antara nilai x dengan rata-rata dibagi n ya maka kita dapatkan disini 242 ini ya sigma-nya 242 koma 31 dibagi dengan n-nya adalah ada 13 hasilnya adalah 18,64 ini adalah nilai dari deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata dari nilai statistik 13 mahasiswa yaitu sebesar 18,64 oke yang berikutnya adalah data yang sudah dikelompokkan ini ada F1 yaitu frekuensi kelas ke I MI adalah titik tengah kelas ke I X adalah rata-rata N adalah jumlah data ini ada untuk MEDW populasi dan sampel untuk rumusnya ya oke setelah itu ini adalah contohnya tentukan simpangan rata-rata dari nilai mahasiswa seperti ini ya ada 40 sampai 44 dan 75 sampai 59 ya oke ini adalah nilainya 40 sampai 59 dengan N nya adalah 100 ini adalah frekuensi komulatif oke selanjutnya oke yang selanjutnya adalah mencari karena disini rumusnya ada titik tengah kelas yaitu MI titik tengah kelas jadi kita cari MI untuk yang pertama adalah nilainya 42 ya terus 47 52 57 ini ya ini adalah nilai MI untuk mencari titik tengah kelas pasti anda sudah paham ya selanjutnya adalah mencari disini ya yaitu mencari frekuensi dikalikan titik tengahnya frekuensi dikalikan titik tengahnya yaitu disini ya 2 x 42 5 x 47 10 x 52 jadi didapatkan ini untuk jumlahnya adalah 6255 selanjutnya adalah kita mencari nilai mutlak selisih antara titik tengah dengan rata-rata jadi disini ya rata-ratanya adalah ini rata-ratanya adalah 62 55 ya rata-ratanya maka disini nilai mutlaknya adalah m dikurangi rata-rata jadi 42 kurangi 62 itu adalah 20,55 ini adalah nilai mutlaknya selanjutnya adalah nilai mutlak dari selisih antara titik tengah dengan rata-rata dikalikan f-nya dikalikan dengan frekuensinya maka didapatkan ini ya ini jumlahnya adalah sigma 622 72,7 maka kita aplikasikan ke dalam rumusnya yaitu sigma ini ya dibagi dengan n sigma nya adalah 622,7 dibagi dengan n nya adalah ini ya ini adalah 100 maka didapatkan mad nya untuk simpangan bakunya atau simpangan bakunya ya atau deviasi min nya adalah sebesar 6,22 7 ini adalah cara mencari deviasi min atau simpangan rata-rata untuk data kelompok oke selanjutnya adalah deviasi standar atau standar deviasi ukuran variasi yang paling banyak digunakan jadi untuk standar deviasi ini sering digunakan dalam perhitungan statistik di dalam perhitungan standar deviasi digunakan sebagai indikator seberapa jauh data statistik itu menyimpang jadi di dalam standar deviasi adalah nilai statistik yang dipakai itu digunakan untuk menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statistik dengan data mainnya atau rata-rata dari data tersebut jadi semakin rendah nilai standar deviasi maka semakin mendekati rata-ratanya sedangkan jika nilai standar deviasinya semakin tinggi artinya semakin lebar rentang variasi datanya jadi di dalam standar deviasi ini biasanya adalah untuk mengetahui apakah sampel data yang dipakai dalam perhitungan yaitu dalam survei biasanya bisa mewakili seluruh populasi jadi di dalam standar deviasi itu biasanya bermanfaat jika data yang dikunakan itu adalah data yang berdistribusi normal untuk mencari standar deviasi yaitu dengan cara mengkuadratkan masing-masing simpangan dari nilai datanya kemudian dibagi dengan banyaknya data dan diakarkan yang pertama adalah data yang belum dikelompokkan ini ada rungus populasi dan ada rungus sampel contohnya adalah berikut ini adalah nilai statistik 13 mahasiswa akutansi yaitu ada ini ya ada 40 sampai 100 tentukan simpangan bakunya atau standar deviasinya oke ini ya yang pertama adalah ini adalah nilai nilainya kita urutkan aja ya dari x1 sampai x13 nilainya ini kita dapatkan rata-ratanya adalah sebesar 62,31 ya kita cari selisih nilai x dengan rata-ratanya ini ya negatif 32,31 ini abis itu kita kuadratkan hasilnya ini maka kita dapatkan sigma x min ini ya sigma dari nilai x dengan rata-rata dikuadratkan itu adalah hasilnya 6, 6.180,77 kita masukkan disini dibagi n-1 ini adalah rumus deviasi standar ini adalah rumus deviasi standar di akar ya akar dari ini hasilnya adalah 22,69 disini dibagi 12 karena n-1 dibagi 12 ya hasilnya 515,06 di akar menghasilkan 22,69 ini adalah nilai dari deviasi standar atau simpangan bakunya yaitu sebesar 22,69 oke selanjutnya adalah data yang sudah dikelompokkan ya ini ada fi yaitu frekuensi kelas ki mi adalah titik tengah kelasnya x adalah rata-rata ini adalah rumusnya ya oke ini adalah rumusnya untuk populasi dan untuk sampel oke ini adalah datanya ya datanya yaitu ada 100 untuk n-nya ini adalah untuk nilai ujiannya ini adalah frekuensinya oke yang pertama adalah ini adalah frekuensinya ya ada 100 untuk n-nya ya oke kita cari titik tengahnya dulu ini adalah titik tengahnya dulu ini adalah titik tengahnya yaitu mi yaitu 42 sampai dengan ini ya ada 47 52 57 62 67 72 dan 77 oke kita cari frekuensi dikalikan m-nya ya untuk mencari rata-ratanya maka disini rata-ratanya adalah 62,55 oke kita cari selisih antara titik tengah dengan rata-rata kita dapatkan ini ya kita kuadratkan terus kita kalikan dengan frekuensinya maka akan mendapatkan ini ya ini adalah sigma-nya jumlahnya 6294,75 ini adalah sigma-nya hasilnya habis itu ini dibagikan dengan n-1 n-1 n-nya adalah 100 ya n-1 n-nya adalah 100 100 dikurangi 1 adalah 99 maka hasilnya mendapatkan 63,5833 ya ini adalah habis itu kita akarkan ya akarkan mendapatkan 7,973916 ini adalah nilai dari deviasi standar atau simpangan baku oke ya ini ini ya nilainya bisa dilihat 7,973916 ini adalah proses mencari simpangan baku untuk data yang sudah berkelompok oke selanjutnya adalah varian varian yaitu nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan main atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri jadi untuk varian ini mirip dengan deviasi rata-rata karena juga mendasarkan perbedaan antara setiap nilai dalam himpunan data dengan rata-rata kelompok tetapi untuk varian berbeda dalam satu hal yang penting yaitu dimana setiap perbedaan ini dikuadratkan dulu sebelum dijumlahkan oke ini adalah rumusnya ya untuk sampel dan populasi oke ini adalah contoh soalnya saya masih memakai data yang sebelumnya yaitu disini ada nilai statistik 13 mahasiswa tentukan variansinya ini salah ya tentukan variansinya oke ini ya ini adalah nilai atau X nya 30 sampai ini ada 100 yaitu rata-ratanya adalah 62,31 oke ini kita cari ya karena rumusnya adalah mencari selisih rata-rata dengan X nya ya kita dapatkan selisihnya yaitu 32 negatif 32,31 ini ya setelah itu kita kuadratkan disini ya perbedaannya ada disitu kita kuadratkan ya maka maka didapatkan dengan sigma nya adalah 6.180,77 ya 6.180,77 untuk variansinya variansinya dibagi dengan n-1 yaitu n-1 jadi ini dibagi dengan n-1 yaitu 12 jadi ini dibagi dengan 12 hasilnya adalah 515,06 ini adalah nilai dari variansinya oke selanjutnya adalah data yang sudah dikelompokkan ya data yang sudah dikelompokkan ini untuk rumus untuk sampel dan rumus untuk populasi ada titik tengah ada frekuensinya frekuensi ya oke ini adalah simbang apa namanya soal yang data yang saya pakai sebelumnya ya masih sama selanjutnya ini ya ini kita cari datanya ini ya ada 100 ini adalah frekuensi kumulatifnya ya ini ada nilai titik tengahnya selanjutnya adalah kita mencari karena disini ada rata-rata maka kita mencari rata-ratanya dulu anda sudah paham mencari rata-rata untuk data kelompokan oke disini ada frekuensi kali titik tengahnya maka didapatkan sigmanya adalah 6255 dibagi dengan nnya adalah 100 maka didapatkan rata-ratanya adalah 62,55 oke setelah mendapatkan rata-rata kita kurangkan dengan nilai titik tengahnya ya ini kita dapatkan 20,55 15,55 ya kita kuadratkan setelah itu kita kalikan dengan frekuensinya maka akan kita dapatkan nilainya yaitu 844,605 sampai ini anda bisa mencari sendiri nanti sampai ini maka sigmanya adalah sebesar 6294,75 untuk mencari varianasinya maka ini dibagi dengan n n min 1 yaitu dibagi 99 maka didapatkan varianasinya adalah 63,58 333 ini adalah nilai dari varianasinya yaitu sebesar 63,58 ini adalah cara mencari nilai varian dengan data yang berkelompok selanjutnya adalah koopisien dari varianasinya yaitu suatu sistem perbankingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase jadi semakin semakin kecil nilai koopisien varianasinya maka data yang akan datanya akan semakin baik jadi data yang ada akan semakin baik tetapi apabila semakin besar nilai koopisien dari varianasinya maka data yang ada akan semakin tidak baik jadi kebalikannya oke untuk mencari nilai dari koopisien varianasinya rumusnya ini ya yaitu standar deviasi dibagi dengan X atau simpangan baku dibagi dengan X dikali dengan 100% oke ini data yang masih sama ya oke tadi adalah simpangan baku dibagi dengan X nya ya simpangan bakunya ya simpangan bakunya tadi didapatkan ini ya 22,69 ini saya sudah membahasnya di sebelumnya ini adalah simpangan bakunya atau debiasi standarnya adalah 22,69 dibagi X nya X nya ya X itu adalah nilai dari rata-ratanya jadi dibagi dengan rata-ratanya disini adalah 62,31 dibagi dengan 62,31 dikali dengan 100% maka didapatkan koefisien varianasinya adalah sebesar 36,41 persen ya selanjutnya untuk data yang sudah dikelompokkan tugas Anda bisa mencari berapa nilai dari koefisien varianasinya dikelompokkan dikelompokkan